Jangan mengajarin jemaat, taat ya supaya kamu dapat gini-gini, taat ya supaya kamu gini, taat ya supaya kamu diberkati. Duh pusing saya dengarnya. Saya sudah mengulas kepada saudara arti daripada berkat, gak ada hubungannya sama teri, tidak ada hubungannya sama teri. Berkat adalah ketika saudara dan saya diubahkan menjadi dewasa rohani untuk mengelola perkara yang Tuhan titipkan, itu adalah berkat yang sebenarnya. Gak ada hubungannya sama itu. Belajar terpesona sama sang pemberi, bukan sama pemberiannya. Jadi berarti ketaatan itu tanpa kondisi. Makanya Sadrach, Mesach, dan Abednego mengatakan hal itu dewasa kok. Paulus juga mengatakan begitu. Sadrach, Mesach, Abednego katakan, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhan kudirikan itu. Kami tahu Tuhan kami sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya tidak, jeblosin aja kami ketungku api. Gak apa-apa kami dibakar hidup-hidup. Kami tetap akan taat, tidak akan menyembah dewa yang Tuhan kudirikan itu. Ketaatan tanpa kondisi. Yang diubahkan bukan masalahnya, yang diubahkan merekanya. Paulus juga begitu. Tuhan sudah tiga kali Tuhan, aku minta supaya engkau mengangkat duri yang menggocoh aku. Diangkat, tidak. Sampai keluar kalimat itu. Gak apa-apa Tuhan, di dalam kelemahanku, kasih karunya mu nyata dalam hidupku. Yang diubahkan bukan masalahnya, Paulusnya diubahkan. Ketaatan itu untuk kita, supaya kita makin dewasa rohani. Bukan tawar-menawar sama Tuhan. Ketaatan harus tanpa kondisi. Ketaatan harus tanpa syarat. Ketaatan karena kita menyembah raja atas segala raja. Itu yang namanya ketaatan yang berkualitas.